hai oke teman-teman ya Nah disini aku bakal ngebahas gimana cara mengatasi batasan akses eh ditolak teman-teman ya dia bagian aplikasi Zetar Shiver nah ini dibuat di semua HP dan di semua versi Android teman-teman ya pokoknya yang gagal-gagal yang gagal bisa silahkan ditonton teman-teman misalkan disini aku bakal coba masuk dulu ke bagian aplikasi Zetar Shiver ku ya disini aku bakal contohin gimana permasalahannya nah misalkan nanti aku bakal pindahin temen-temen misalkan ini aku contohin satu aku bakal kesini ya ini yang bakal aku salin ke memory perangkat internal Android ke data nah maka kalau aku pindahin seperti aku pasang seperti ini bakal muncul folder ini memiliki batasan akses Android ya nah ini seperti permasalahannya nah untuk cara mengatasinya itu gampang banget temen-temennya ternyata gampang banget nah pertama-tama silahkan kan ke playstore aja langsung ya kemudian download-download aja aplikasi yang namanya si Zuku seperti ini cuy nah kemudian eh setelah kalian install aplikasi Zuku nya silahkan kan install eh buka aja ya budi buka aja dan disini sebelum kita bakal gunain aplikasinya ini wajib di-unlock dulu cuy ya wajib di-unlock dulu biar kita bisa akses fitur-fitur dari aplikasi si Zuku ini nah untuk metode unlock yang bakal aku pakai ini menggunakan USB debugging guys ya nah berhubung untuk fitur the debugging USB ini cuman khusus Android 10 ke atas jadi untuk yang Android 7 ke bawah mungkin ya kan bisa unlock menggunakan kabel OTG nanti bakal aku next bahas ya Nah di sini khusus yang Android 10 kata saja temen-temennya untuk cara unlock yang seperti aku jelasin ini nanti seperti aku contohnya nah sebelum itu pertama-tama pastikan kemudian untuk HP yang mau kalian login Zizuku nya ini tersambung ke hotspot atau ke wifi HP lain temen-temennya misalkan di sini aku udah tersambung HP hotspot HPku yang satu ya jadi wajib seperti ini dulu biar bisa di-unlock nanti kemudian disini langsung ke bagian tampilan aplikasinya seperti ini kalau misalkan ada izin-izin yang diminta nanti eh selahkan buka aplikasinya silahkan kan izinkan dulu cuy ya Nah di sini langsung klik aja step yang pertama klik firing kemudian klik developer option nah disini tinggal untuk wopsi developer atau pengembangnya diaktifkan yang dicentang dulu kemudian tinggal di-scroll ke bawah nih dibuat debugging nah untuk debugging USB ini wajib diaktifkan ya guys ya debugging USB wajib diaktifkan kemudian proses debugner kabel wajib diaktifkan juga ini intinya wajib diaktifkan temen-temennya kemudian nonaktifkan waktu tunggu otoritas ada si ADB kalau kalian ada silahkan diaktifkan juga nah khusus di HP Realme kalau kalian punya yang namanya matikan pemantauan izin nah ini disini HP kuril micu ya Nah ini ada pematikan eh pemantauan izin kalau ada silahkan diaktifkan juga nah setelah itu kan tinggal kembali aja temen-temen ya maksudku scroll aja ke atas gitu nah disini kan tinggal cari yang debuting lagi kemudian klik proses debugner kabel nah kemudian klik sambungkan perangkat dengan kode penyambungan nah maka serot otomatis untuk situ punya bakal muncul notifikasinya temen-temen ya Nah nanti kan kemudian tinggal masukin kode yang ini yang 507016 ke atas ini temen-temen ya Nah di notifikasi si dukunya ini tinggal di klik aja enter pairing kode kemudian tinggal masukin ini temen-temen 507016 ya 016 nah seperti ini tinggal di klik aja kalau udah ya tinggal di klik logo buletan tanda panah ke atas hijau ini di bagian kanannya nah ini udah pairing suksesful temen-temen ya pemasangannya udah berhasil nah langkah berikutnya tinggal kembali lagi ke bagian aplikasi situnya kembali ke tampilan awal nah disini kalian klik start temen-temen ya klik start kemudian klik developer option nah disini akan matikan dulu temen-temen ya yang namanya proses debugner kabel kan matikan terus aktifkan ulang kalau matikan terus aktifkan ulang ya kemudian kembali ke tampilan yang berikutnya sebelumnya nah makasih otomatis bakal masuk lagi ke aplikasi si dukunya dan bakal secara otomatis memproses seperti itu temen-temen ya bakal proses unlock gitu nah kalau seperti ini selanjutnya akan tinggal scroll ke atas ya Nah disini ada autorized satu application yang logo gini tinggal di klik kemudian nah disini kan ada beberapa aplikasi yang supur ya Nah disini udah otomatis tertambah aplikasi start shiver nya nah akan tinggal aktifkan aja temen-temennya di birun aja dicentang aja gitu Nah kalau udah tinggal akan keluarin aja aplikasinya kemudian kan tinggal masuk ke aplikasi start shiver nya nah sebelum kan pasang atau testimoni ya kan wajib setting dulu di bagian pengaturan kemudian klik yang root nah disini untuk jenis akses rootnya pindahin dari su ke si dukunya si dukunya nah kemudian untuk gunakan untuk Android data OBB wajibkan aktifkan ya untuk operasi berkas yang di bagian bawah ini kan begitu nanya temen-temen temen-temennya enggak usah dicentang nggak papa yang penting gunakan untuk Android data OBB dan jenis akses rootnya udah dipindahin ke si dukunya dijamin berhasil temen-temennya nah selanjutnya kalau di setting tinggal kembali aja ke tampilan awal dan kan bisa langsung pindahin file kalian nah ini wajibkan ingat ya temen-temen ya Nah jadi kalau kan mau pindahin file misalkan disini aku contohin ya temen-temennya jadi ini permasalahan-permasalahan yang kalian banyak alami juga katanya disini udah berhasil sampai-sampai gini ya tapi pas kalian mau pasang itu masih gagal temen-temennya ada yang prosesnya lama atau ada yang lama terus prosesnya gagal atau kesalahan ya itu masalahnya penyebabnya seperti temen-temennya nah jadi kalau ha nanti mau pindahin file-nya nah wajib kalian potong temen-temennya nggak boleh kan salin nggak boleh kan salin misalkan disini aku bakal pasang nah kalau aku salin langsung ke memori perangkat atau ke Android ya ke data nanti bakal error seperti itu temen-temennya seperti yang banyak kan alami jadi untuk cara mengatasinya itu jadi file yang tadi temen-temennya file yang tadi kan salin dulu misalkan seperti temen-temennya ke download dulu kemudian ke file yang tadi aku cari dulu file folder awalnya yang regedit ya nah disini misalkan ini bebas di file-file milik kalian temen-temennya ini aku contohin aja nah jadi untuk file yang mau kalian pindahin wajib kalian salin dulu nah ini kan nggak ada pindahan potong langsung ya jadi kalian salin aja dulu ke bagian folder bebas kalian nah jadi kalian pindahin aja ke file kalian eh yang bebas temen-temennya hantar kalian pindahin ke sini nggak apa-apa jadi dipindahin aja dulu ke bagian eh bebas folder kalian mau pindahin kemana ya nah ini udah ada temen-temennya setelah kalian pindahin ke bagian seperti ini misalkan atau ke bebas folder kalian ya Nah silahkan kan klik-klik lama kemudian disini kalau kalian mau langsung pindahin ke internal itu wajib dipotong temen-temennya biar nggak error jadi wajib dipotong nggak boleh salin nah kemudian langsung ke folder Android kemudian ke folder rata ataupun ke OBB itu sama aja ya nah kemudian langsung ditempel aja temen-temen nah ini udah berhasil temen-temen ya udah berhasil pemasangannya jadi nggak bakal gagal ya nggak bakal kesalahan juga nah mungkin untuk video kali ini tutorial seperti ini gampang banget pokoknya silahkan disimak baik-baik dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua mohon maaf jika ada salah-salah kata dan berlibetan intinya ambil ilmunya-ilmunya aja temen-temennya Nah akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah jangan lupa dibantu paket lengkap dibantu like komen dan di subscribe ya jika bermanfaat dan jika akan berhasil sebagai dukungan kalian dan sebagai rasa terima kasih kalian terhadap dukungan eh terhadap channel ini cocuyah didukunglah channel ini selamat menikmati